Intro Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Wayan Wardana Channel ya Selamat pagi ya, semoga saya temui dalam keadaan sehat walafiat Nah pada pagi ini ya Saya akan memberikan sebuah Informasi ya, bahwa salah satu bahan bonsai kelapa Kesangan saya ya, yang sudah mulai pecah daun Seperti ini Ini sudah mulai pecah daun 75% Dan cukup subur ya Nah tadi ya, saya bersihkan ini tapas-tapasnya Tapi karena kelalaian saya ya Saya tidak memegang Pada bagian pangkal pepahnya ini ya Ini Mulai terpotel kayaknya ya Namun saya belum mengetahui ya Apakah hotelnya ini sampai ke Tunas ini ya, tunas yang paling mudah Atau tidak ya Jadi sangat disayangkan ya Akibat tidak Memegang Bagian pangkal ini ya Pada saat saya membersihkan tapasnya ini Ini terpotel ya Nah mudah-mudahan ya Saya akan Memotong nih Bagian pelepahnya Untuk mengetahui apakah Ini terpotel sampai ke dalam Atau tidak ya Untuk menemukan sampai di mana Patahan Pelepahnya ini ya Saya akan melakukan pemotongan ya Sangat disayangkan nah ini Ya Ini bisa dilihat Jadi patah Patah totalnya Ini sangat disayangkan ya Sudah sarawat Sedemikian rupa Namun ini Patah ya Sangat Disayangkan ya Nah kalau kita lihat ya Dari portelan ini ya Mata tunasnya masih ada Mudah-mudahan nanti ini bisa tumbuh ya Namun sebelumnya ya Nah ini Baru beberapa menit saja Terpotel ini sudah keluar airnya ya Nah jangan sampai nanti Airnya ini ya Menggenangi daripada mata tunas ini ya Ini akan bisa menyebabkan Mata tunasnya busuk ya Namun sebelumnya ya Saya akan melakukan Pembersihan ini ya Saya bersihkan dulu Nah tadi tujuan saya Yaitu untuk mengurangi pelepah Kemudian membersihkan tapas-tapasnya ini ya Tapi Saya lalai Tidak memegang Bagian pangkal ya Daripada pelepahnya Sehingga pelepah yang masih muda ini Terpotel ya Ini sangat disayangkan ya Bahan bonsai kelapa saya yang sudah Pecah daun 75% ya Harus Hotel dengan Cara seperti ini ya Jadi sekarang saya membuat ya Bagaimana Tunas yang terpotel ini Tidak tergenang Air ya Sehingga nantinya Potelan ini bisa Tumbuh ya Sangat disayangkan Sekali ya Supaya airnya ini tidak tergenang disini Ya jadi Sobat-sobat youtube yang ada di rumah ya Ketika kita Melakukan pembersihan Tapas ya Maupun pemotongan pelepah ya Senangnya Hati-hati ya Sehingga tidak terjadi ya Hal yang Tidak diinginkan ya Bonsai kesayangan kita ini ya Menjadi seperti ini ya Ini saya Bersihkan dulu Ini yang Patut diperhatikan ya Yaitu Dalam proses Penumbuhannya ini ya Satu ya Jangan sampai nanti kena air hujan ya Yang kedua Itu hama seperti kikus ya Maupun semut ini ya Dihinari ya Agar Tunas putih ini Tidak termakan oleh Semut ya Nah ini ya Dan sekarang ya Sebagai langkah Antisipasi Saya akan menaburkan ini ya Bedak bayi ya Di sekeliling Bersambungan Untuk menghindari Air ya Saya tutup dengan plastik ya Atau dengan Botol air mineral bekas ya Ini bisa dipakai Sudah-sudah nanti ini bisa tumbuh Ya Namun ini prosesnya pasti lama ya Kita ikat ya Ini ya Sudah saya Dikat seperti ini ya Nah sekarang Saya tempatkan di tempat Yang Kering ya Agar tidak Terkena Air hujan Dan Hama ya Oke Seperti itu Itu saja yang bisa Saya sampaikan Pada Kali ini ya Semoga Bermanfaat Salam Salam Satu Bermanfaat Lata Tidak Tidak Terima kasih.